Halo, SDR Nestor Pandit Arkam kembali. Dan kali ini saya akan ngobrol di, mungkin ada beberapa video, tapi ini part pertama. Saya akan ngobrol dengan Om Eli Idris. Om Eli Idris ini pertama, kalau teman-teman tahu Om Eli Idris adalah orang yang paling banyak juara di Galatama. Tapi saya kan nggak bahas itu di fase, di part pertama Om. Om Eli itu orang mana sih sebenarnya, aslinya? Saya tuh aslinya dari Pulau Buru. Pulau Buru? Nah, Pulau Buru itu, ya dulu orang kalau tahu, sekarang itu dulu tempat pembuahan tahanan. Tahanan politik ya, lebih tempat ya Om. Tahanan politik PKI ya. Kelahiran tahun berapa Om? 62. Berarti lahir gede di sana Om ya? Iya, di sana ke Pulau Buru kan ada kampung itu, kampung Baka, kalau ada lagi kampung Ibu namanya Sanana. Tempat itu daerah mulut utara. Tapi satu pulau? Dia ada pisah. Pisah ya? Tapi Om Eli lahir besar di Pulau Buru? Pulau Buru. Pulau Buru, oke. Kenapa bisa main bola Om? Ceritanya panjang. Iya kan, pada suatu saat, ya kan, saya itu datang ke tempat Bapak, Pulau Buru itu, pulau Bapak ngajar di sana, tempat orang tahanan itu. Iya kan, sore-sore saya ada main bola, kemudian ada salah satu dokter, namanya Dr. Jul Kivri Amin. Jul Kivri Amin, dokter. Dia juga dari Jakarta sini, dia kebetulan tugas juga di tempat tahanan itu, kemudian itu. Mungkin dokter ini juga hobi bola, pas itu dia datang kelihatan, lihat jalan-jalan dia lihat, sempat saya main bola. Kemudian dia nanya, dia nanya kepada orang-orang. Itu om masih main bola tanpa alas kaki gitu? Tidak, nggak ada alas kaki bola. Oh, ya sempat ada kampung aja? Kampung lah, ya. Oh, oke, oke. Nah, main bola sore, main bola kampung lah, gitu lah, dokter itu sempat berhenti, dia nonton, kemudian dia nanya, itu anaknya siapa? Oke. Kemudian orang itu bilang, itu anaknya Pak Guru Eli. Pak Guru Eli? Iya Pak Guru Eli. Jadi Eli itu nama Marga? Marga. Oke. Nama Bapak itu Abdul Ghani Eli. Abdul Ghani, ini Bapak angkat ya? Bapak angkat. Abdul Ghani Eli, oke. Iya Eli. Nah, pada suatu ketiga, Bapak itu pulang, pulang ke rumah, ya kan, Bapak itu panggil saya. Iya. Dia bilang, di itu kamu mau dibawa sama dokter ke Jakarta, ya kan. Itu umur berapa? Kurang 19 tahun. Saya masih SMA waktu itu. Mas, sudah SMA di sana? SMA di sana. Oh, SMA di sana, oke. Ada SMA, jadi akhirnya saya ketemu dokter. Iya. Dia bilang, mau nggak ke Jakarta? Saya bilang, siap. Dan akhirnya saya kasih tahu nanti. Sebentar Om, kenapa siap di Jakarta kan belum pernah keluar? Siap saja. Iya. Jadi kalau setiap Jakarta itu kadang-betulan pada waktu itu ada orang-anak pulau buruk yang diambil juga. Oh, sebelumnya? Sebelumnya. Siapa Om? Ada Salim Al-Katiri. Oh, Salim Al-Katiri. Maaf yang sekarang agak gangguan. Betul. Iya, betul. Ada Salim, juga ada namanya Bacuk Iva Dalam. Bacuk Iva Dalam? Bacuk Iva Dalam? Dulu Perkesa 178. Perkesa 178, iya? Betul, iya kan. Akhirnya mereka sudah di Jakarta duluan. Oh. Akhirnya, karena saya waktu mereka bilang, saya dengar ada mereka duluan. Akhirnya, saya bilang, ya udah lah. Saya juga ikut gitu kan. Ya. Coba-coba. Waktu itu saya sudah dengar Salim itu, sudah ke Brazil. Ikut pada pertama. Iya. Pada waktu itu. Akhirnya, saya juga, ya udah lah. Dokter nawar itu, saya nggak nolak. Ya kan. Akhirnya dokter bilang, udah nanti kamu siap-siap, nanti kamu berangkat. Ya itu. Dulu 9 kan. Dulu 9 malah 80. Iya. Saya berangkat lah. Ada yang dari Jakarta. Dari Pulau Burut ke Jakarta atau naik kapal tahanan itu. Kapal. Jadi, kapal bareng-bareng tahanan itu ya? Betul. Yang sudah bebas itu ya? Iya. Itu bebas pertama pada waktu itu. Itu ada orang lain nggak selain tahanan? Nggak ada. Yang saya tahu itu hanya tahanan sama ketugas. Ketugas. Untuk angkatan laut semua. Yang orang luar itu, saya sendiri. Berapa lama Om dari Pulau Burut sampai Jakarta naik kapal? Kurang lebih satu minggu. Perjalanan. Main bola nggak di kapal lho? Gue. Di kapal tidur aja terus. Ya kan? Ya tidur aja nggak bisa kemana-mana. Karena penuh. Iya. Karena itu penuhan. Karena penumpang itu penuh sama ketahanan itu. Tahanan politik itu ya? Kita nggak kemana-mana lah. Karena gitu. Kemudian saya janji, kita turun di Periuk ya. Periuk. Periuk saya jemput. Ya tidak hanya dibawa ke rumah dokter itu di Rawasari. Rawasari. Oke. Di Perjalanan Rawukaya. Di Perjalanan Rawukaya. Oke. Dari situ. Kemudian satu bulan saya di rumah, ya kan? Di dokter itu. Pembantunya dokter itu. Yang saya ini tuh. Pembantunya dokter itu. Pembantunya dokter. Yang saya ini tuh. Pembantunya dokter. Nantar saya ke Ragunan. Ragunan. Tapi saya naik bis. Turun bis itu. Sudah berapa kali kan? Dari Rawasari ke Blok M. Blok M baru ke Ragunan itu. Kurang lebih. 2-3 kali saya naik. Oke. Kurang lebih ada 3-4 bulan. Itu sudah latihan dengan Jayakarta? Jayakarta. Junior om? Ya. Saya masuk ke Santu. Di Jakarta. Saya itu waktu yang tadi bilang. Ada Dedy Reva. Jayadi. Jayadi Said. Ya. Tiga bulan kemudian saya dipanggil dengan Sultan Harahara. Sultan Harahara pelatih mana waktu itu? Waktu itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh. Sultan panggil. Panggil di sini. Nanti kalau kamu udah bangun. Nanti kamu masuk ke MESRA. Itu sudah di posisi gelandang? Masih itu. Saya masih di kiri luar. Oh, kiri luar. Oke. Itu posisinya pada waktu itu di depan ya. Iya. Masih belum banyak. Kalau saya latihan-latih, aku lebih berjalan tiga bulan. Saya dipanggil Sultan. Sultan. Sultan udah nyong. Kamu siap-siap. Nanti besok masuk Asrama. Sudah dikontrak istilahnya ya? Di situ lah. Saya masuk Asrama. Ketemu lah. Saya harus masuk umum di Dedy Reva. Di Dedy Reva. Dedy Reva. Dedy Reva. Dedy Reva. Dedy Reva. Dengan senior-senior kan? Iya. Nah, kemudian saya satu kamar. Dan untuk Asrama sama Dedy... Oh, Dedy Reva saya satu kamar? Oh, oke. Nah, itu barak. Kemudian satu kamar sama Dedy Reva. Akhirnya di masa depan satu tim di KTB ya? Betul. Ya kan? Dari situ lah. saya di Jakarta itu saya dalam hati saya ya saya enggak mungkin saya pulang nih ya kan saya harus jadi gitu harus jadi ya kira-kira gambar seperti itu akhirnya saya latihan dan saya latihan pagi sore saya di Jakarta itu kan ada tembok ada tembok itu kan di Ragunan itu kerja saya itu pagi sore saya latihan terus karena itu target saya itu udah nggak sekolah saya belum sekolah pada waktu itu dulu oke itu sekolah habis itu baru nanti dimasukin abil saya masukin di ambil ke STM itu Oke saya yang perkapalan iya 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 jadi itu target saya waktu itu dari situ saya dari junior kan saya naik ke senior iya Jayakarta naik ke senior itu bergabung dengan Andi Lala Oh Ustuwadi di Sofyano Hadi terus saya bergabung itu iya iya jadi masih junior dia nggak naik sayang naik duluan Oh umur 20-an berat ya umum saya 20-an umur 20 tuh itu Galatama pertama saya itu nah dari situ saya masuk kita ke final di Surabaya kalau misalnya hanya kita juara dua Piala apa itu Piala Galatama iya waktu itu Nick Mitra juara waktu itu oh oke nah dari situlah dari setelah dari situ saya dilihat sama Danur Windo ambil Liga Selection Liga Selection iya kan iya kan iya kan waktu itu Liga Selection dari pemain dari Galatama-Galatama kan berapa orang yang terbaik saya sudah dulu pelatihnya main lawan luar Galatama Net Mitra oh dari situ dari situlah mulai saya mulai ini sedikit sedikit tapi itu berarti Om Eli pemain yang paling muda dong iya di antara waktu itu saya paling muda nah ada cerita menarik di sini Om Eli itu namanya sebenarnya bukan Eli Idris iya aslinya siapa namanya Om? nama saya sebetulnya kan nama di kampung itu kan namanya kan ada dua itu mah harga juga kan iya namanya kecil itu mereka penasakan IDI nah IDI kemudian kalau nama di kampung itu di ijazah itu kan Idris Kau Idris Kau karena bapaknya Kau nah setelah emak Eli ini ini kan bapak angkat saya itu kan saya diambil di sana itu ada bapak angkat nama tadi bapak guru Eli itu ya itu jadi ya saya nggak tahu lah waktu itu mungkin bapak-bapak ibu saya juga pada waktu saya masih setia sudah bisa iya saya ada anak yang bertiga saya paling kecil oke semua laki-laki iya karena nomor dua udah yang sekarang nomor dua udah meninggal tinggal saya sekarang sama yang pertama lah oke namanya kita sudah bagi ibu bapak sama ibu itu sudah bagi saya ikut ibu iya ya mungkin pak guru Eli ini lihat saya sama ibu mungkin ya dia punya anak ada empat ada lima anaknya oke oke nah yang ngasih nama Eli itu Jakarta kan? betul jadi sebenarnya dari sana namanya Idris Kau Idris Kau ya tapi sampai Jakarta jadi Eli Idris betul ini ulahnya siapa om? tapi ini perjalanan ya kan sejarah dan perjalanan itu luar biasa memang ya kan tapi saya yang nama ini pun sebetulnya orang manggil saya namanya Sultan Arhara Om Sultan Arhara dia panggil saya ya kan Sini Nyong ya kan tapi nama kamu balik aja ganti aja balik ya biar sama-sama dia sama dia itu almarhum sama Iswadi Idris dia swadi Idris kalau saya kan ya terserah lah gitu loh akhirnya udah saya ikut aja akhirnya Sultan itu panggil saya tuh panggil Nyong orang amat kalo itu kan kamu pas nama Marga ini kan Eli gitu kan akhirnya sampai sekarang ini semua teman-teman sekarang Saya kan Eli Idris. Tapi di KTP om? Idris Eli. Sampai ganti nama ini, akhirnya semua ijazah apa. Saya kan ke kampung sana dan balik nama. Sampai di intai ini kan, balik nama jadi Idris Eli. Nah, kayaknya tadinya Idris kau kan, terus aku sana minta dibalikin semua, diubah semua. Jadi itulah sedikit perjalanan, ceritanya perjalanan juga di nama, kemudian di bola juga, perjalanannya juga lumayan. Itu agak jauh dengan namanya juga. Ini sebetulnya ceritanya juga panjang. Jadi ketika main di Menteng, ikut Jayakarta pertama, announcer MC-nya itu bilang, Iswadi Idris. Wah, orang tepuk tangan. Betul. Habis itu Eli Idris. Orang kaget. Orang kaget. Dipikir adeknya. Ada sesuatu. Itu yang mereka bilang, biar orang, Sutan itu bilang, biar orang tahu, adek kamu atau adek sesuatu. Padahal bukan. Padahal bukan. Jadi itu cerita sedikit cerita. Intinya, keberadaan saya di Jayakarta pada waktu itu kan. Oke. Akronomi saya 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah saya juara dari Galatama itu. Apa? Nomor 2? Iya. Dari itu Jayakarta itu mau ada regalisasi. Oh. Jadi mereka pindah semua ke Tunas waktu itu. Pemain Sinti ya. Betul. Akhirnya saya ada, Almarhum ada Abdul Qadir, panggil saya. Sebentar Om. Ini kaitannya sama Janita kan? Betul. Jangan teruskan Om. Ini video kedua Om. Jadi biar orang penasaran. Jadi seru kan? Ternyata. Jangan-jangan. Om Eli ini satu kapal dengan pramudia Anantatur waktu ke Jakarta. Di kapal itu ada tapol semua. Soalnya tapolnya PKI gitu. Menarik sekali. Nanti di sesi kedua ada. Om Eli juara Galatama untuk pertama kali. Dan dia pindah. Dan dia menjadi kesayangan salah satu orang kaya yang punya klub di Indonesia. Betul kan Om? Betul. Dapet rumah ini juga. Oke. Terima kasih ya. Patengin terus. S.W. Ernesto Pandetarka.